Intro Nah, maka ada kemungkinan besar ya, tadi di awal sudah saya sampaikan cara misalnya untuk melakukan terobosan, dan melakukan praktek hukum progresif itu adalah dengan non-enforcement of law, jadi tidak menegakkan hukum ini sebagai salah satu cara kita menjalankan hukum progresif dengan apa ini? In attaining substantive justice, tolong ini catat betul ini, in attaining substantive justice, jadi dalam rangka mewujudkan apa? Keadilan substantif. Kalau hanya persoalan keadilan formal, ngapain harus panggil hukum progresif? Melakukan terobosan, melakukan lompatan, atau melakukan breakthrough terhadap hukum. Tidak penting. Maka ketika kita yang ingin hasilkan adalah substantive justice, atau tadi Werner Mensky menyebutnya sebagai perfect justice, maka kita bisa menggunakan hukum progresif dengan cara melawan terobosan. Kalau ibaratnya begini, ini ada tembok besar. Wah, gimana nih, kalau ini tabrak juga masalah, lalu bagaimana cara untuk mencari padahal keadilan substantif ada di balik tembok? Apa cara kita? Ada kemungkinan breakthrough, menerobos, membuat lubang, mencari celah. Celah dalam arti ini solusinya kira-kira bagaimana nih? Karena untuk membuang, ini juga nggak mungkin membuang hukum, perhubungannya, peraturannya ada. Tapi bisa jadi kita apa tadi? Melakukan terobosan. Dengan kreativitas penegak hukum. Atau dengan apa? Melakukan lompatan, melompat. Nah, kalau kita mikir itu, ya caranya melompat, ya bisa pakai galah, bisa pakai apalah, terserah. Itu andanya ilustrasi fisik saja. Jadi bisa melakukan terobosan, bisa melakukan lompatan, atau tidak memperhatikan adanya tembok itu apa. Artinya kita melingkar. Sampai juga, misalnya itu kita anggap tembok itu sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi dalam hal ini, saya tekankan sekali lagi bahwa kita tidak berarti menolak undang-undang. Bukan, tapi ketika undang-undang itu diterapkan, bah, lalu menimbulkan ketidakadilan, maka kita boleh melakukan terobosan terhadap peraturan itu sesuai apa? Sesuai dengan kewenangan. Tapi tadi sekali lagi saya katakan, syaratnya dua, yaitu braveness dan vigilante. Kalau dua ini tidak ada, tidak mungkin Anda berpikir saja tidak, apalagi melakukan penerapan dengan cara menerobos maupun melakukan rule-breaking lompatan hukum. Nah itu, dari sisi teknis, macam itu. Jadi, sekali lagi, ini ketika kita tujuannya adalah ke substantive justice, maka, tadi sudah saya sampaikan, ada spiritual coercion. Nah, dari sisi praktis nanti di sini, the judge do not rules bounded. Jadi, hakim itu tidak terkungkung pada peraturan. They ignore the unjust act atau rules. Jadi, mereka, hakim-hakim itu, mengabekan aturan-aturan hukum yang tidak adil. Nah, saya perlu sampaikan kepada saudara semua, apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas. Dia mengatakan, lex in justa non es lex. Jadi, hukum yang tidak adil adalah bukan hukum. Ini kata-kata Thomas Aquinas. Lalu, dari sini akan muncul apa? Ketika misalnya spiritual coercion itu diutamakan, maka dari sisi singgung, there is legal dormancy. Dalam bahasa Belandanya disebut dengan slab reglement. Sleep itu tidur. Ini bahasa Belandanya slab reglement. Jadi, hukum yang tidurkan. Lalu, dari sisi praktek apa? Di deep interpretation tadi, judge legal reasoning does not based on grammatical and text, but behind the text. Perusahaan moral, bagaimana pemaknaan terhadap perilaku. Dan persoalan yang ketiga, breaking principle itu, rule breaking principle adalah, compassion. Dalam prakteknya apa? The judge take care for citizen. Powerless to struggle the fundamental right. Ya, termasuk dalam hal memilih misalnya. Bagaimana dulu Anda pernah menyaksikan, ini tahun berapa itu, 2009 kalau nggak salah, waktu Pilpres itu. Kan ketentuannya, siapa sih seorang pemilih itu? Pemilih adalah orang yang sudah terdaftar di dalam DPT. Betul? Waktu itu begitu kan? Nah, ketika itu, banyak warga negara yang belum terdaftar dalam DPT. Tapi bukan karena kesalahan dia. Ya, bisa jadi kesalahan pantar nih, panitnya pendaftaran pemilih. Karena administrasinya kurang baik, sehingga apa? Nah, akhirnya belum terdaftar. Nah, lalu diajukan ke MK. Nah, MK itu mikir, apakah hanya karena kesalahan teknis, blablabla, blablabla, seorang warga negara tidak bisa menggunakan hak pilihnya? Nah, MK memberikan putusan apa? Putusan MK membolehkan orang yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap itu untuk nyoblos. Waktu itu mencontreng atau apa? Waktu itu mencontreng apa? Ya, menggunakan pilihannya dengan cara apa? Menunjukkan mungkin punya KTP, punya KK, atau mungkin punya keterangan. Domisili setempat, atau paspor. Ini apa cara? Ini compassion. Karena hakim merasa peduli dengan hak para warga negara itu. Nah, jadi, bisa saya sampaikan tadi bahwa policy of non-enforcement itu berdasar pada hukum progresif yang dengan pendekatan apa itu namanya, pendekatan triadism atau juga pluralisme hukum. Tadi di muka sudah saya sampaikan bahwa triadism in law itu terdiri dari tiga, yaitu aspek kepastian, expediency, kemudian kemanfaatan, dan yang ketiga adalah justice atau keadilan. nah, mana yang mau diprioritaskan? Ini perspektif hukum progresif juga harus kental di sini. Mana yang harus diprioritaskan? saya kira dalam ini akan sangat sulit ya. It is difficult to combine triadism in solving legal cases. Jadi, sangat sulit untuk mengkombinasikan ketiga nilai dasar itu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Maka tadi disebut ini ada legal apa ya, ada legal gap sekaligus ada spanums per healthness. Ada hubungan ketegangan. Tapi tadi saya singgung sudah bahwa ketika hakim itu menghadapi dilema dari triadism, tiga nilai dasar itu, Radbruch mengatakan where statutory law is incompatible with justice requirement of justice, with the requirement of justice, statutory law must be disregarded by a judge and a favor the justice principle. Jadi, intinya kalimat ini adalah ketika hukum negara atau state law itu tidak bersesuaian dengan pencarian keadilan, maka hukum negara itu harus diabehkan oleh hakim. Dan ini sesuai dengan tadi saya sebut Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yaitu pasal 5 ayat 1 ditegaskan di situ apa? Bahwa hakim dan hakim konstitusi bunyinya begitu wajib ini wajib menggali mengikuti memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Nah ini apa tidak keren banget? Kita sebenarnya sudah berpikirnya itu tidak lagi legal positivist itu tidak. Normatif kita sudah memberikan ruang bermain untuk kreatif di dalam menegakkan hukum. Itu sudah ada. Cuma karena seringkali para penegak hukum itu dicekok dengan legal positivism yang sedemikian rupa, maka seringkali pasal-pasal yang sebenarnya memberikan ruang dia, memberikan mereka untuk berinovasi punya kreativitas dalam penegakan hukum sehingga itu tidak dimanfaatkan. Kita punya undang-undang tentang administrasi pemerintahan disitu mengatur juga tentang diskresi mana yang diperbolehkan. Polisi punya diskresi, hakim punya diskresi. Nah kalau sampai sudah ada tersedia sarana itu kok mikirnya masih legal positivistik ini yang salah siapa? Atau jangan-jangan kita ini yang di perguruan tinggi ikut andil dalam kesalahan itu sehingga apa banyaknya perguruan tinggi banyaknya ahlian hukum banyaknya sarjana hukum bahkan sampai level S3 gak cukup dengan by course gak cukup dengan apa lagi itu tatap muka dan juga ada jarak apa namun ada jarak jauh ya ada pendidikan atau pengajaran jarak jauh program jarak jauh PJJ nanti juga dokter-dokter ilmu hukum banyak tapi tidak apa linier dengan baiknya penegahan hukum di Indonesia kondisi macam ini apa kadang malah berbanding terbalik antara jumlah masifnya ahli-ahli hukum itu dengan penegahan hukum di Indonesia ketika itu terjadi maka benar apa yang dikatakan oleh Brian Tamanaha disitulah terjadi yang namanya the filing law school jadi the filing fail ya the filing law school gagalnya sekolah-sekolah hukum prihatin kita perlu perlu prihatin hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas dalam bahasa Donald Black dikatakan downward law is greater than upward law kita saksikan bagaimana menangani koruptor berilaku bagaimana menangani koruptor menangani guru yang kemarin barusan viral itu ada guru yang sebenarnya dari sisi kurikulum memang ada program untuk penelusuran apa susur sungai untuk melatih anak bisa tahan uji tahan terhadap tempaan tempaan itu memang harus ada begitu dan itu saya kira tidak hanya sekali itu dilakukan tapi ya alam berkendak lain kan ada 8 atau berapa orang yang meninggal dunia waktu itu kita berduka juga disitu tapi penanganan terhadap guru ini dengan para koruptor kira-kira gimana sama enggak guru ini yang sudah berjasa atau mungkin dikatakan pahlawan tanpa jasa malahan dicidok ya ditangkap kemudian dipelontosi gundul kira-kira gimana dengan ada koruptor yang digundul pelontosi ada enggak kok disamakan dengan penbegal disamakan dengan narkoba ya kurir biasanya pelontos-pelontos itu begal-begal maling kecoh ini guru loh dan saya yakin dia juga tidak ada kesengajaan meskipun saya tahu bahwa kenalian pun bisa dipidana tapi ini penghormatan dari profesi ini penting koruptor makan duit rakyat miliaran triliunan ada yang tidak ditangkap malah diperlakukan istimewa pakai sepatu pakai rompi pakai ini nah ini enggak pakai sepatu enggak pakai alas kaki digundul dipeloncok gundul penghinaan menurut saya itu nah itu enggak progresif menurut saya downward law is greater than upward itu satu ini faktanya yang kedua apa kata Mark Galenter itu the have always come out ahead apa itu yang berpunya yang punya kekuasaan yang punya pengaruh yang punya duit yang punya ini menurut Mark Galenter dikatakan apa always come out ahead akan menjadi pemenang nah apalagi kalau kita mendesain peradilan kita itu apa ya sifatnya hanya deterministik dan tadi saya katakan mekanistik hanya untuk mencari pemenang the winner dan juga untuk mencari the loser kalau peradilan kita ya kita tata secara tadi deterministik mekanistik hanya untuk mencari pemenang dan siapa yang kalah the winner and the loser ini marwah pengadilan down jatuh apalagi ngomong progresif jatuh kenapa karena misi utama tadi saya katakan persoalan spiritual itu menjadi penting misi utama kita pengadilan itu adalah untuk mencari siapa siapa yang benar dan untuk melahirkan keadilan benar dan adil nah karena tadi mikirnya sudah tidak progresif mikirnya serba pragmatis ya serba deterministik mekanistik maka William T.P.C. itu menyebut bisa jadi peradilan itu dikatakan trial without truth ya trial without truth jadi peradilan tanpa kebenaran nah hasilnya apa anda bisa ketahui sendiri tempat untuk apa ya permainan pengadilan seringkali jadi menjadi ajang gladiator segampangnya gitu aja ajang gladiator tarung dan kita memang jarang menanyai orang yang sedang berperkara di pengadilan itu ya putusannya adil apa enggak jarang pertanyaannya mesti menang apa kalah pengacara-pengacara juga gitu menang apa kalah udah sebatas itu winner and loser ini tidak progresif tapi saya yakin betul sulit untuk berpikir tadi progresif saya menerapkan hukum progresif kenapa karena hidup kita itu serba hedonis pragmatism dan seterusnya itu kadang-kadang kita itulah kadang mikir kita itu salah juga mikirnya kan kita itu lah ya orang mencari yang halal yang haram aja sulit kok cari yang halal yang halal cari yang halal haram aja sulit kok omong mencari yang halal ini pemikiran yang saya kira menafikan bagaimana Allah Tuhan itu ada maka hukum progresif yang kita usung itu juga gak boleh menafikan aspek spiritual tadi kita tetap harus memperhatikan aspek spiritual gak bisa kita memperhatikan apa maksudnya berhukum itu hanya mengandalkan perusahaan yang profan yang sebelah sekuler yang itu saya yakin tidak akan mampu untuk mendatangkan keadilan dan melahirkan kebenaran itu nah sebagai konklusinya saya sampaikan disini pertama progressive law science is very important in the enforcement of law jadi prinsipnya hukum progresif ilmu pengetahuan tentang hukum progresif termasuk dalamnya teori hukum progresif itu sangat penting dalam penegahan hukum ketika yang kita ingin hadirkan dalam penegahan hukum itu bukan hanya menegakkan peraturan tapi lebih dari itu adalah ingin terwujudnya kebenaran ingin menghadirkan keadilan istilahnya bringing justice to the people tapi not apa ya istilahnya bukan sembarang justice yang kita maui adalah keadilan yang substantif tadi ada approach-nya apa approach-nya antara lain dengan menggunakan pendekatan yang legal pluralism pendekatannya kita mesti more bahwa hukum itu not only rule and logic but also behavior bukan hanya state law tapi juga ada aspek society bahkan ada persoalan natural law yang tadi saya katakan itu ada moral ethic and religion nah ini memang harus disuntikkan terus termasuk pada saudara-saudara yang sudah kuliah di program jenjang tertinggi untuk pendidikan formal itu di jenjang doktoral ini harus paham betul bahwa hukum itu tidak boleh hanya dimaknai hanya peraturan dan logikanya melainkan behavior more bahkan even behind behavior dan pendekatannya juga tidak boleh hanya menggunakan pendekatan yang formal legal positivistic doctrinal dogmatis tetapi kita lebih ke law and society yang di dalamnya ada pendekatan secara legal pluralism untuk menghadirkan substantive justice lalu yang kedua the policy of non enforcement of law itu bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk mempraktekan hukum progresif meskipun dalam hal ini juga ditemukan banyak kesulitan kesulitan oleh hakim terutama untuk mengcombine to combine all values of triadism into the degree dalam keputusannya itu tantangan tersendiri bagaimana ya bisa mewujudkan ada putusan tapi itu ya adil ya kepastiannya dijamin ya bermanfaat wah itu yang bagus itu tadi sudah saya terangkan panjang lebar part ketiganya ini yang kita sebut triadism ini ternyata kan memiliki hubungan namanya spanung super health ini kesulitan tapi bukan berarti tanpa ada jalan nah penggagas triadism itu oleh Gustav Radbul ya itu mengatakan where ini simpulan yang terakhir where statutory law is not compatible with justice requirement disitu maka statutory law must be disregarded by a judge nah ini simpulan tiga simpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita tentang segmen kuliah kita mengenai bagaimana hukum progresif kemudian juga terkait dengan nomenklatur urgensinya dan bagaimana teknis penerapannya ini secara singkat sudah saya sampaikan kepada saudara semuanya para peserta kuliah program dokter program jarak jauh PDIH Unisula oleh karena itu mari kita di jajaran perguruan tinggi itu jangan kemudian ya sedapat mungkin tidak memberikan andil kepada para penegak hukum para praktisi itu untuk berhukum yang hanya berkaca mata kuda sehingga keadilan substatif itu tidak bisa terwujud kita sebagai pionir sebagai the agent of progressive law saya katakan kita sebagai agen-agen yang agen hukum progresif itu memang harus radical to be radical agent kita harus menjadi agen yang radikal untuk apa untuk terus menyemaikan hukum progresif ini dan kita menekankan baik kepada teoretisi kepada praktisi bahwa menegakkan hukum itu tidak identik hanya menerapkan peraturan perundang-undangan tetapi beyond of it melampauinya kepersoalan behavior konteks even behind behavior nah semoga kuliah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua saya minta maaf apabila di dalam penyampaian ini terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan sebagai insan yang biasa tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan itu kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi demikian apa yang saya sampaikan kurang lebihnya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati